Aksi mogok pengemudi truk kargo di Korea Selatan masih berlanjut. Ribuan anggota serikat Cargo Tracker Solidarity lakukan aksi mogok sejak dua pekan lalu. Pemokokan pengemudi truk kargo Korea Selatan berlanjut pada hari Rabu meskipun ada perintah eksekutif untuk kembali bekerja. Puluhan pengemudi truk yang berserikat melakukan protes di luar gedung perkantoran Hyundai Oil Bank dan SK Energy, perusahaan minyak dan kilang utama negara itu di tengah tekanan pemerintah terhadap para pekerja kargo. Ribuan anggota serikat Cargo Tracker Solidarity telah melakukan aksi mogok sejak dua pekan lalu. Dalam pembokokan nasional kedua mereka sejak Juni, mereka menyuruhkan kepada pemerintah untuk membuat sistem tarif akutan minimum permanen yang akan berakhir pada akhir tahun 2022. Sementara tarif minimum saat ini diterapkan untuk pengiriman peti kemas dan semen. Para pengemudi truk yang mogok menyuruhkan manfaat untuk diperluas ke kargo lain, termasuk kapal tanker minyak dan kimia, pengangkut baja dan mobil, serta truk pengiriman paket. Terima kasih telah menonton!